Hai pertanyaan yang pertama bagaimana prinsip reinkarnasi ya reinkarnasi menjelaskan bagaimana reinkarnasi penduduk dunia makin lama makin banyak bante ya jadi Bapak Ibu reinkarnasi adalah ya kita kita bilang seperti siklus ya seperti siklus dimana ketika kita belum mencapai yang namanya pencerahan atau kebudayaan ya kita akan tetap berada dalam siklus ini ya jadi dari misalnya nih manusia kita berbuat baik kita akan lahir dalam ya alam surga di alam surga deposito kita habis kebajikan kita habis kita turun lagi ya di alam neraka dan seterusnya jadi reinkarnasi ini adalah siklus yang seperti itu yang sifatnya tidak habis-habis selama kita belum mengeluar keluar dari arus ini maka kita akan berputar disini terus-menerus ya ini adalah proses dari reinkarnasi terus kenapa bante penduduk di dunia makin hari makin banyak Buddha bilang kepada kita Bapak Ibu bahwa manusia itu sesungguhnya cuma sedikit jadi bagaikan kalau misalnya kita ada kuku ya jadi di kita tancapkan kuku kita ke tanah kemudian kita angkat kan ada sisa-sisa nih kuku di tanah kita kan eh apa sisa tanah di kuku kita nah itu adalah jumlah manusia yang ada saat ini tetapi Bapak Ibu jumlah mereka yang berada di alam-alam yang lain seperti sungai seperti pasir yang ada di sungai gangga anda bayangkan pasir di sungai gangga panjang sungai gangga kurang lebih 6000 km ya pasir apa lebarnya kurang lebih sekitar 300 meter anda kali berapa itu ya manusia itu cuma seperti apa-apa pasir yang ada di kuku-kuku kita nih jadi masih sangat sedikit lebih banyak mereka di alam yang menderita itu lebih banyak sekali ya contoh kemarin Bante pergi lihat di ada kolam ya kolam ikan lele itu lihat satu kolam mungkin satu kolam itu ada kali 2000 ekor ya ikan-ikan yang kecil-kecil begitu belum lihat di kolam yang lain ada kolam yang satu kolam itu isi cacing ya cacing merah cacing sutra mungkin dia satu kolam itu mungkin ada kali 100.000 bahkan lebih ya satu kolam nah jadi Bapak Ibu mahluk yang ada di alam selain kita itu lebih banyak dan ketika mereka mempunyai chance kesempatan untuk lahir di alam kita mereka akan masuk di alam kita ya jadi kenapalah manusia tambah banyak ya habis anda nggak mau jadi Bante nggak mau jadi sama nera nggak mau jadi ayak ya tambah banyak lah coba kalau anda oh iya ya puasa nafsunya mau dikurangin nggak mau apa nggak mau banyak istri terus nggak mau apa ya nggak mau apa bersinah gitu kan ya pasti apa manusia tambah dikit tapi karena anda juga punya nafsu yang tinggi dan seterusnya ya lanjutlah dia jadi banyak ya jadi itu alasannya dan ketika makhluk-makhluk ini mempunyai kesempatan untuk lahir di alam manusia tetapi karmanya nggak cukup ya makanya kita lihat mereka-mereka yang kurang beruntung lahir di tempat yang tandus lahir di tempat yang konflik lahir ketika mereka mempunyai apa genetika yang tidak baik seperti kemarin Mante sempat nonton apa ya Agent Orange ya yang digunakan di Vietnam jadi mereka yang lahir di sana yang sudah terpapar dengan dioksin nah mereka akan cacat itu kasian kurang lebih 150 ribu kakak ya yang terkena dampak ini anak-anaknya ya ada yang satu keluarga tiga anak tiga-tiganya cerebral palsy ya badannya nggak lengkap nggak bisa normal begitu itu kasian jadi yang kasian-kasian itu berasal dari mana mungkin dari alam rendah karmanya cukup jadi manusia tapi belum beruntung full ya karma baiknya belum full banyak sehingga masih lahir di tempat-tempat yang seperti itu oke pertanyaan berikutnya adalah yang kedua Anda baca dikatakan jangan bunuh hewan makanya makan saja tumbuhan tapi kita tahu sebenarnya tumbuhan juga makhluk hidup bukankah juga sakit kalau dipotong atau dicabut ya jadi banyak juga yang bertanya seperti ini ya pertanyaan seperti ini banti copy paste langsung dari Facebook apa sorry dari WhatsApp ya jadi berdasarkan tulisan mereka cuma namanya banti sensor ya nggak kasih tahu Anda memang kita tidak membunuh hewan nah dalam agama Buddha yang disebut makhluk hidup itu siapa makhluk hidup yang ada adalah yang mempunyai beberapa ciri Bapak Ibu ya yang pertama dia mempunyai nama dan juga dia mempunyai rupa maka inilah yang dikatakan makhluk hidup nama adalah kita bilanglah batin ya batin terdiri dari kesadaran terus bentuk-bentuk pikiran dan seterusnya perasaan dan seterusnya nah terus rupa adalah badan jasmani kita yang terdiri dari empat unsur lagi panas air gas dan padat ya avatar Anda ingat aja avatar itu adalah badan kita nah case dari kehidupan atau makhluk hidup dikatakan kalau ada salah satu dari sini hewan apakah ada ada kalau dia mau dipotong dia nangis ya kan jadi hewan mempunyai selain rupa dia mempunyai pikiran dan seterusnya perasaan dan seterusnya terus makhluk misalnya kita kemarin bahas tentang peta ya peta apakah punya punya ya kan kita lihat kemarin ketika Anda berbuat baik kepada mereka mereka pun turut mendoakan Anda berarti peta mempunyai batin demikian juga asura demikian juga dewa demikian juga makhluk di neraka dan manusia seperti kita kita mempunyai juga batin dan badan jasmani seperti hewan case dari tumbuhan tumbuhan memang dia punya seperti badan ya kita bilang dia punya seperti badan tumbuhan tetapi tumbuhan tidak mempunyai batin bapak ibu tidak punya ya jadi tumbuhan dalam agama buddha kita nggak bisa bilang sebagai makhluk yang apa ya salah kalau dibunuh ya kalau itu tumbuhan bukan ya tumbuhan tidak termasuk disitu ya jadi kalau kita tumbuhan ya kita bisa konsumsi karena kita tidak melanggar sila pertama kita tidak membunuh dia ya itu kalau ketumbuhan tapi kalau ke hewan jelas hewan mempunyai badan jasmani dan juga batin sehingga kalau kita mau tembak kita mau potong kita mau pukul dia takut ya itu ya jadi ini jawaban dari Bante kita lanjut ke pertanyaan berikutnya apabila kita mengenal dhamma tapi terjebak di dalam mata pencaharian salah seperti menjual makhluk hidup di pasar jual senjata nelayan dan seterusnya tapi kita tidak punya pilihan lain tidak punya keterampilan untuk usaha yang lain bagaimana menyikapinya ya ya jadi bagi mereka yang memang istilahnya ya Bapak Ibu sudah terlahir dalam kondisi misalnya terlahir di daerah pulau terpencil kemudian harus hidup dari misalnya berburu nelayan dan seterusnya apakah ada yang salah dengan mereka dalam dhamma mereka tetap melakukan istilahnya perbuatan yang keliru mata pencaharian yang salah tetapi dengan bijaksana kita juga melihat dia dia tidak punya skill yang lain untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga dia ya jadi apa yang kita bisa anjurkan kepada orang-orang yang seperti ini ini adalah kita anjurkan mereka ayo gak apa-apa kamu tetap melakukan hal yang seperti itu perlahan-lahan anda mulai berbuat baik misalnya pergi berdana hari CI Capgo atau Uposata mulai menjalankan silah walaupun satu bulan cuma dua kali ya kan hari minggu kebaktian di wihara atau baca parita walaupun dia belum bisa melepaskan pekerjaannya tetapi jangan kucilkan orang seperti ini ya kan karena kondisi hidup dia yang harus tinggal di tempat seperti itu seiring waktu mungkin dia punya modal dia punya usaha dia bisa sekolahin anak-anak dia anak-anak dia sekolah sehingga tidak perlu lagi hidup dari mata pencaharian seperti ini kemudian kan dia punya derajat bisa terangkat terbantu ya jadi kita melihat case ini secara pelan-pelan misalnya ini adalah in case nelayan tetapi bapak ibu anda yang punya profesi misalnya anda punya profesi sebagai manager kemudian anda bosan kan aduh sabtu minggu mau ngapain ya pacar gak punya apa gak punya anda pergi kemana ke ancol sewa kapal buat ke pulau nah di pulau ngapain pergi mancing ikan jadi mancing ikan wah sensasinya bagus bante seru katanya kan ya seru mana yang punya karma buruk lebih besar kalau yang tadi nelayan dia gak ada choice pilihan dia gak ada hidup ya memang di depan mata sudah laut gak ada tempat mana-mana lagi kan mau gak mau harus melaut tetapi yang tadi kerjaan sudah bagus ya kan cuma istilahnya kurang kerjaan sehingga pergilah memancing jadi yang dapat karma buruk lebih banyak adalah yang mana yang sengaja pergi memancing yang punya hobi memancing dia yang pergi ke laut sendiri begitu ya jadi ini adalah case yang berbeda yang anda harus lihat adalah yang satu tidak bisa memilih untuk mengganti mata pencaharian yang satu sekedar iseng hobi nah ini ya jadi ini adalah dua case yang berbeda jadi dari kacamata kita yaudah selama dia melakukan itu tetap kita anjurkan untuk berbuat baik kita gak boleh mengucilkan dia bilang kamu ya apa ya jadi nelayan tangkap ikan kamu banyak karma buruk wah gak bisa juga ya kecuali sudah sukses di bidang yang lain kemudian iseng aduh kayaknya kalau tangkap ikan cuannya gede baru dia buka bisnis baru itu baru masalah ya tapi kalau misalnya sudah dari keadaan harus seperti itu ya kita gak bisa salahin mereka oke nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya apakah meditasi bisa menghilangkan trauma buruk pagi ketika meditasi metabawana kok saya tiba-tiba ingat sesuatu yang sudah lama saya lupakan saya ingat gelas kesayangan saya yang pecah perasaan jadi kesel tetapi hanya sebentar mengapa memori buruk yang muncul nah ini seru ya pertanyaannya apakah meditasi bisa menghilangkan trauma bisa tetapi mesti yang intens bapak ibu ya jadi kalau anda mau anda mesti yang intens pergi bermeditasi tetapi ingat jangan ketika kita stres kita pergi meditasi apalagi meditasi yang tanpa guru ini bahaya ya jadi anda sudah stres mumet pusing terus aduh bingung dah kata bante pergi meditasi dia pergi meditasi sendiri akhirnya mumetnya tanpa pusing karena gak ada guru yang membantu tetapi kalau kita punya guru yang membantu misalnya dalam program ya dalam program anda bisa ikut dulu coba misalnya yang sering bikin setau bante adalah yang mulia bante gunasiri yang mulia ayak santini kalau mahayana yang mulia suhu siehua yang di bandung anda bisa kesana pergi latihan sama mereka in case latihannya metodenya cocok ya anda bisa ikut next anda coba tanya kepada suhu atau ayak atau bantenya bisa gak bimbing saya secara misalnya grup kecil misalnya 5 orang atau 10 orang sehingga lebih intens ketika kita mau bertanya atau anda mau pergi ke bante utamo ya bante utamo juga yang mulia bante utamo juga sering bikin ketika wasa anda juga bisa kesana cuman setau bante kuota terbatas ya ini pilihan anda anda dekat sama yang mana anda bisa pergi nah dari situ trauma anda trauma juga banyak hal bapak ibu ya bukan cuman trauma dalam hal apa kita gak tahu trauma soalnya disini cuma bilang trauma buruk nah bante gak tahu berapa luas berapa dalam trauma dalam diri kita nah kalau trauma yang biasa-biasa aja mungkin bisa hilang tetapi kalau trauma yang khusus mungkin anda butuh hipnoterapi anda bisa hubungi mungkin kayak sis Brenda atau sis Natalia untuk bantu anda untuk trauma yang benar-benar dalam begitu ya nah jadi coba coba masuk ke dalam meditasi dulu karena meditasi kan free ya udah pergi dulu nah kalau misalnya memang anda gak bisa lepas ya coba anda pergi ke hipnoterapi ya tapi gak boleh bilang minta diskon ya gak boleh oke nah selanjutnya adalah tadi pagi katanya lagi meditasi ingat fast kok tiba-tiba jadi kesel ya iyalah melekat kesel lah jadi ketika kita punya kemelekatan apapun itu ketika kita punya kesayangan kemudian hilang dari kita kita akan merasa sedih kesel jengkel ya ini adalah wajar sih tetapi sangat baik disini dia bilang walaupun hanya sebentar jadi mungkin perasaan kesel ini muncul tetapi karena dia bisa bawa ke objek kembali ke metabawana perasaan kesel ini bisa hilang nah itu sudah bagus ya jadi jangan sampai anda memegang kekesalan anda kebencian anda selama-lamanya tetapi yang Bante bilang kemarin lepaskan nah berarti dalam sini coba kita lihat kembali pernyataannya ya perasaan jadi kesel tetapi hanya sebentar ya berarti dia bisa mengalihkan pikiran negatif dia emosi negatif dia ke objek meditasi yaitu metabawana pertanyaan berikutnya mengapa memori buruk yang muncul karena bapak ibu ya terus terang kita memiliki loba dosa moha yang tidak terkontrol sejak di awal kehidupan kehidupan kita bahkan di kehidupan kita sebelumnya emosi-emosi negatif inilah yang membawa kita terkam dalam bawah sadar kita sehingga ini semua yang muncul sekarang kita gak usah bilang lah kenapa sih banyak pikiran buruk kita yang muncul sekarang Bante tanya kepada anda dalam sehari-hari sehari-hari ya berapa banyak dari kita yang memiliki pikiran yang baik ucapan yang baik dan perbuatan yang baik dalam sehari-hari let's say kita bilang saya sebagai buddhist lima sila aman Bante oke good berarti perbuatan ucapan sudah bagus tetapi pikiran who knows ya kan kita lagi lihat orang memang kita gak kesel sama dia tapi kita lihat wah ini orang bagaimana sih mungkin kita gak sempat gak berani untuk ngomong tetapi pikiran kita sudah ngejudge ini adalah pikiran yang buruk makin banyak kita menggunakan pikiran kita yang buruk maka makin banyak memori buruk yang tersimpan oleh karena itu waktu Bante kemarin minggu lalu ya kasih anda PR kan ganti memori buruk yang ini anda mesti ganti dengan apa PR nya semoga semua makhluk berbahagia bagi anda yang Mahayana anda bisa ganti Namo Omitofo yang Wajrayana boleh ganti Om Mani Padmehum baca ini banyak-banyak sehingga memori buruk yang ada dalam diri kita kita lawan dengan produksi hal-hal yang positif pikiran-pikiran yang positif ya jadi ini jawaban untuk pertanyaan ini ya dan jawaban yang pertanyaan yang terakhir sebelum kita akan bermeditasi Oh ini ada usul ya ada usul Bante saya usulkan kepada saudara sedama setiap hari puja bakti di altar taruh beberapa botol air minum dan setelah puja bakti selesai kita bisa memberikan air botol atau roti biskuit kepada orang-orang yang kita jumpai sehingga ini menjadi perbuatan baik saat mereka terima pasti mereka bahagia walau saat ini mereka tidak bisa mengenal Buddha Dhamma tetapi kita yakin jodoh pemberian air berkah bisa mewujudkan pada suatu kehidupan yang akan datang bisa membantu mereka mengenal belajar Dhamma ya jadi ini adalah usul yang baik dan kalau misalnya anda mau melakukan seperti ini ya itu juga baik ya jadi bapak ibu yang merasa mampu ya apa salahnya kalau anda juga punya altar di rumah sebelum chanting ya kita offering seperti ini ya jadi air botol mungkin kita nggak usah buka ya jadi jangan dibuka jadi tetap segel biskuit juga tetap disegel kita taruh di piring yang baik nah kita taruh di altar nanti setelah puja selesai ya ini kita bisa ambil kemudian bisa diserahkan seperti yang tadi nah itu juga bagus ya memang bagus dan si koko ini juga tambahkan semoga yang menerima ini memiliki jodoh dengan Buddha Dhamma itu luar biasa ya jadi boleh kalau kita mau praktekan seperti ini ya tentunya bisa membawa hal yang baik buat kita semua ya jadi malam ini bantai rasa cukup untuk sesi pertanyaan dan sekarang kita akan menambah kebajikan kita dengan bermeditasi ya jadi sekarang anda bisa duduk dengan relax x dan x